Halo, kembali lagi di channel Pilih-Pilih Properti Cluster Goldfin by Sumarekon Serpong Tipe lebar 10, 4 plus 1 kamar tidur Berada di kawasan premium The Spring, Sumarekon Serpong Sebelum dilanjut, jangan lupa di-like, subscribe, dan di-share ke kerabat atau teman yang sedang mencari properti impian ya Cluster Goldfin Sumarekon Serpong Tipe 10x25, luas tanah 250, luas bangunan 230 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu, keluarga atau TV Dapur, ruang makan, area jemur, 1 kamar tidur, dan kamar mandi asisten rumah tangga Taman belakang yang ekstra luas, taman samping, 1 karpot, dan 1 garasi Denai yang akan di-review seperti ini ya Cara bayar ada cash, KPR, dan cash bertahap ke developer Lokasi strategis, 2 menit ke pusat kuliner Ruko Goldfinz 12 menitan ke Mall SMS dan Iron Mall Living World Alam Sutra, 14 menit ke Tol Jor, Pondok Indah, dan Tol Jakarta, Merak Ini rumah ready stock, jadi siap huni Nah ini untuk area terasnya, nah ini untuk fasadnya, ada list besi seperti itu Ada di beberapa rumah yang diseberang dari rumah ini, ditambahin Seperti itu, kayu-kayu motifnya, jadi lebih cantik lagi Nah ini untuk area terasnya cukup besar, ukurannya 4 meter dikali 2,5 meter Jadi untuk tipe Goldfinz ini ada beberapa tipe luas bangunan Dan bisa pilih fasad tampak depan untuk rumah yang inden Yuk kita sekarang masuk ke dalam seperti apa Kita langsung disambut dengan area ruang tamu yang cukup luas Ukurannya 2,5 meter dikali 3,5 meter Gak usah khawatir, nanti rumahnya sebelum serah terima Pasti dibersihkan dulu oleh developer Karena ini rumah ready stock Fasilitas di Goldfinz, ada clubhouse dengan swimming pool Sistem cluster one gate system Dan juga area penghijauannya yang lumayan asri dan enak Nah ini di lantai satunya ada area open space Untuk area ruang keluarga atau TV dan juga area makan Ukurannya 8,5 meter dikali 1,5 meter Jadi area sini enak banget ya Kalau kita untuk kumpul-kumpul bersama keluarga Karena area sini pun gak ada sekatnya Jadi luas banget Yang enaknya lagi itu di sisi sebelah kanan Ada area taman di samping Jadi sirkulasi udara dapat nih Dari taman belakang dan juga di taman samping Nah ini untuk area taman belakangnya ekstra luas 5,5 meter dikali 8 meter Jadi bisa kita renovasi lagi di area ini Atau mau pasang kolam renang pun juga Masih memungkinkan karena areanya cukup luas ya Di lantai satu ini ada satu kamar tidur Jadi bisa untuk orang tua ataupun tamu Ukurannya 3 meter dikali 3,5 meter Tidak termasuk yang cegokan ke dalam itu ya Bisa untuk lemari juga Jadi ukurannya cukup luas Nah ini untuk area kamar mandinya Area wastafelnya ini di luar Ukurannya 1,35 meter dikali 3,5 meter Lengkap dengan shower dan juga closet Duduk Nah sekarang kita lihat menuju ke arah area satu garasi Karena ada satu garasi dan juga satu carport Jadi rumah ini bisa menyimpan dua mobil Ini untuk area garasinya Ukurannya 3,15 meter dikali 6 meter Ada turun dua step anak tangga Nah ini untuk area taman sampingnya Jadi kita bisa akses lewat area garasi Dan juga itu lurus nembus ke arah area dapur Ini areanya bolong ya Jadi bisa untuk sirkulasi udara Dan pencahayaan juga jadi terang Ini pintunya sliding untuk ke garasi Nah ini aku shoot lagi lebih dekat untuk area taman sampingnya Area ini sebenarnya bisa jadi tambahan Kalau kita mau pasang kolam ikan pun juga bagus banget ya Jadi cocok banget nih kalau yang suka untuk renovasi bikin kolam ikan juga bagus Nah ini untuk area dapurnya Ukurannya 3,5 meter dikali 3 meter Sudah mendapatkan meja beton seperti ini Dan juga ini akses untuk sebelah kiri itu ke taman yang samping Jadi lewat sini Dan juga ini dapur connect ke area service Jadi di area servisnya itu ada kamar tidur dan juga kamar mandi asisten rumah tangga Di area sini ukurannya 2 meter dikali 2,5 meter Dan di sebelah kirinya ini area kamar mandi asisten rumah tangga Nah ini ada akses kalau kita naik ke lantai 2 itu untuk area jemur Jadi akses ini terpisah Jadi kita nggak bisa lewat dari akses lantai 2 yang khusus penghuni Jadi ada privasinya Dan juga tadi kita lihat itu ada pintu samping mengakses ke taman yang di belakang Nah ini untuk area tempat jemurnya cukup besar banget Dan juga sudah dipasangkan trali seperti ini oleh developernya Ukurannya kurang lebih 3,5 meter dikali 8 meter Jadi areanya ini besar banget Nah itu untuk kalau kita lihat ke tamannya Seperti apa Sekarang kita turun lagi Kita menuju ke arah akses lantai 2 Untuk para penghuninya ya Nggak usah khawatir Nanti rumahnya ini dibersihkan lagi semua sebelum serah terima Jadi untuk kontak lebih lanjut bisa info ke riski 0822-9936-3859 Ini untuk area tangganya Area tangganya pun dibuat senyaman mungkin Jadi step by step anak tangganya ini nggak terlalu tinggi Jadi masih nyaman banget kalau kita naik turun Area tangga ini juga mendapatkan jendela yang menghadap ke arah taman belakang Jadi area tangga ini cukup terang Itu untuk area jendelanya ya di sisi belakang Di lantai 2 ini dilengkapi dengan 3 kamar tidur Sekarang kita lihat untuk area master bedroomnya atau kamar tidur utamanya ya Ini untuk area kamar tidur utamanya Ukurannya 3,85 meter dikali 5,5 meter Itu belum termasuk area walk-in closet Kamar mandi dan juga balkon Jadi kamar tidur utama ini cukup luas Jendelanya juga besar Ini untuk area balkonnya ya Ukurannya kurang lebih 2 meter dikali 1,5 meter Ini untuk area view kalau kita lihat dari kamar tidur utamanya Kalau kita lihat tampak depannya ada yang beda Karena emang bisa pilih tampak depan Jadi di kluster goldfin ini juga sudah banyak yang huni Jadi lingkungannya cukup nyaman Ini untuk area walk-in closetnya yang di kamar tidur utama Cukup besar Kita bisa taruh lemari yang besar-besar di sini Dan juga ini kamar mandinya Kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub Closet duduk dan juga wastafel Ukurannya juga cukup besar untuk area kamar mandi ini Nah ini untuk area bathtubnya ya Area bathtubnya juga dilengkapi dengan shower Keramiknya full sampai plafon Sekarang kita menuju ke kamar tidur anaknya Ini untuk area voidnya atau hallnya ini juga besar ya Tidak terlalu sempit Ini untuk kamar tidur anak yang pertama Ukurannya 3,85 meter dikali 3,5 meter Jadi cukup besar untuk area kamar tidur anak Area ini juga mendapatkan jendela yang menghadap ke arah taman belakang Seperti ini kurang lebih view-nya Ini untuk area kamar tidur anak yang kedua Ukurannya 3,15 dikali 4,5 meter Jadi area kamar ini lebih memanjang sedikit dibanding kamar tidur anak yang pertama ya Ini area jendelanya menghadap ke arah depan Ada juga satu kamar mandi untuk kedua kamar tidur ini Jadi kamar mandinya ini sharing Dilengkapi dengan shower, kloset duduk dan juga wastafel Ukurannya 2,7 dikali 3 meter Kebetulan itu klosetnya lagi dicopot Tapi nanti realnya itu mendapatkan kloset duduk ya Nah ini untuk area showernya Tinggal dipasangin Pintu kaca juga sudah cakep Ini untuk area hall lantai 2 Kita bisa fungsiin untuk taruh sofa Ataupun tambahan lemari dan meja Jadi ini areanya cukup besar Itu jendela yang menghadap ke arah taman samping ya Kurang lebih seperti ini view-nya Jadi semua sisi dari rumah ini mendapatkan jendela dan pencahayaannya cukup bagus Di akhir video ini bisa ditonton sampai habis untuk materi presentasinya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!